Baik, disini saya akan praktekan bagaimana caranya mengedit undangan dan sekaligus memprintnya. Di sini saya buka undangan yang ukurannya 26x20, disini ada fotonya. Baik, langkah pertama yang harus Anda perhatikan adalah sebelum Anda mencetak atau memprint undangan ini adalah ukuran undangan tersebut. Ya, untuk mengetahui ukuran dari undangan tersebut, Anda bisa lihat di sepojok sini. Di sini terterang 26 cm x 20 cm. Kalau di sini Anda tidak cm, Anda klik panah ini, pilih namanya document dimension. Seperti ini, maka akan muncul dengan resolusinya. Itu cara pertama. Cara kedua, Anda bisa masuk image, pilih namanya canvas size atau image size. Di sini tertera ukuran undangan tersebut adalah 26x20 cm. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa undangan tersebut, ukurannya tersebut. Berikutnya, di sini undangan tersebut yang saya buat, dibuat per group layer. Ya, jadi group layer bagian luar ini, Anda bisa close tanda matanya, klik untuk visibility-nya. Kalau kita ingin mengetahui bagian dalam, Anda klik mata di sini. Maka akan muncul bagian dalam. Seperti ini. Terus apabila Anda klik ingin mengedit bagian luar, Anda klik tanda mata grup bagian luar. Terus di sini ada panah, Anda klik, maka di situ akan berisi layer-layer seperti ini. Yang pertama, kita mulai dengan edit text. Kalau Anda ingin mengedit text, Anda klik di sini adalah text tool. Sebagai contoh, ini bisa Anda ubah kalau kita block, klik di sini. Contohnya, di sini saya klik. Nah, seperti ini. Mudah. Begitu juga dengan tanggal. Ini sangat mudah. Berikutnya, untuk denah lokasi, ini Anda silakan bisa lihat video cara pembuatan denah lokasi dan cara memasukkannya. Berikutnya, di sini ada foto. Nah, cara memasukkan foto, ya. Anda hapus dulu foto yang ada seperti ini. Nanti carilah layer yang bertuliskan foto. Seperti ini, foto. Nah, ini layer foto, berarti ini Anda klik dulu. Klik di sini, hapus dulu yang foto bawaan. Seperti ini, ya. Nah, ini Anda klik layer bagian foto. Kalau sudah Anda klik, Anda block seperti ini. Baru Anda buka file foto yang ingin Anda masukkan. Sebagai contoh, saya akan memasukkan foto yang ini. Saya ulangi kembali. Sebagai contoh, saya akan memasukkan foto yang ini. Anda tahan mouse, tarik. Bawa ke Photoshop. Nah, di sini, tahan mouse. Terus di tengah sini, Anda lepas mouse-nya. Maka, posisi foto akan tepat. Layernya berada di layer foto seperti ini. Lanjut, Anda klik kanan. Centang. Lanjut, Anda klik kanan. Dan pilih namanya create clipping marks. Maka, akan masuk ke clipping kotak foto tadi. Baru Anda perkecil dan perbesar seperti ini. Atau mungkin posisi fotonya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Anda klik layer fotonya. Terus, Anda buka fotonya. Klik move tool. Klik di sini. Tahan mouse. Drag ke sini. Lepas. Terus, di sini Anda klik kanan. Tepat berada di atas layer foto. Klik kanan. Pilih create clipping marks. Maka, akan masuk juga ke bagian foto kotak seperti ini. Oke, itu cara edit foto. Berikutnya, kalau kita ingin mengedit bagian dalam. Kita tinggal klik di sini. Mata bagian dalam. Ini sama, edit text ya. Tidak ada masalah. Nah, ini kalau Anda menemukan seperti ini. Sama saja. Seperti ini. Kalau Anda ingin merubah warna, sebagai contoh, Anda tinggal block. Nah, di sini warnanya bisa Anda rubah sesuai keinginan kita. Kalau ingin merubah warna di sini, ornamen seperti ini. Anda posisinya seperti ini. Anda tinggal klik kanan. Beli blending option. Nah, di sini ada color overlay. Ini Anda bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan Anda. Nah, di sini berubah titik-titik ini. Oke, itu cara mengeditnya. Sekarang, kita cara memprint. Kita kembali lagi ke awal bahwa undangan tersebut 20x26. Untuk print, ini harus sama. Ukuran kertas, ukuran print, dan ukuran desain itu harus sama. Saya akan memprintnya menggunakan printer absen. Seperti kita ketahui, kalau printer absen itu ada bordernya. Atau hasil print tidak full. Nah, kalau kita ingin mencetak dengan ukuran kertas yang sama, 26x20. Kita harus memprintkannya. Jadi, caranya seperti ini. Kita langsung saja masuk file print. Nah, di sini kita pilih landscape. Seperti ini. Anda klik satu di sini. Ya, ini print setting ini. Kita kembali ke tadi. Pilih namanya tentukan pengguna. Nah, di sini Anda tuliskan 20 cm atau 200 mm. Kita pakai mm. Kali 260 mm. Seperti ini. Kita klik OK. Ini terserah kualitas tergantung dari printer Anda. Sebagai contoh, saya pakai di sini adalah standar. Karena untuk contoh saja. Kita klik OK. Nah, kalau Anda menggunakan kertas yang sama besarnya dengan ukuran desain. Saya sarankan Anda klik ini. Scale to Pit Media. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik print. Baik, hasilnya seperti ini. Cara membaliknya seperti ini. Ini balik ke sini. Masuk lagi. Seperti ini. Baik, kita akan print bagian dalam. Kita close. Close seperti ini. Terus kita file. Print. Seperti ini. Print setting sudah kita atur. Scale to Pit Media. Anda langsung klik. Print. Print. Ini ya. Yang barusan kita print. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati